wanita nu pertama asut islam saat batur tenyahungen ke agama khadijah nu panggila naiman kakaulah kula dakwah setiap dakwah kunu memerlukan biaya harta nak dipersilahkan wanita nu mempersilahkan harta untuk dakwah khadijah ketika manusia-manusia mencekam di mekah kakaulah terus ngeharu biru tetapi siti khadijah anu nangtangan ke bangsawan-bangsawan mekah wanita pertama anu nangtangan ke jelma-jelma nu ayah di mekah khadijah pas kangjing nabi 25 tahun kangjing nabi dititah dagang yang maisharoh khadijah maisharoh etah adalah anak siti khadijah anak angkat berangkatlah dagang nge dagangkin anu siti khadijah masya Allah karim etah dagang reyap-reyap baik begitu ditawarkan dibeli ditawarkan dibeli ditawarkan dibeli kesimpulan anak-anam munuranku hari perbandingan anak 1 miliaran balik jadi 10 miliar tanjauh jeng Haji Pendi Haji Pendi maha barang satrut dibayar datang gak kuari ditipuan baik ya merenanan ku duinget kesorangan jabah helanda dia sering nipu nah balik dagang simpul apa panjang menceritakan perjalanan nama diurang muludan seberada dua adik malang perjalanan perjalanan nama masya Allah lupa keanehan keanehan lantaran kanjeng Nabi Ma selama di perjalanan di tiungan kumega itu pernah kasorot kupanon poe ta etama esaro gini jalan teheran lantaran tiis bareng kanjeng Nabi Ma datang ke surya dagang sekitu hebat lo bak laku kabe balik disingkat baik barang balik laporkas Siti Khadijah Masya Allah sa umur umur dagang canyorang bogaka untungan model kosli menang dua bulan tiharita Siti Khadijah rada ayah trisno di trisno baik di trisno sebab nungguin lamari karus trisno ngarana jadi Siti Khadijah di trisno di trisno ngarana Asia coba bejatun ke Muhammad ayah minat kawin ganti jadi aww anu terkaya bangsawan kemudian gelis inter ayah kabeh di Siti Khadi jangan umur 40 tahun tapi umur 40 tahun mundideleken dibandingkan jeng umur 20 tahun nu ayah dipondok masih kene gresan etah yang beda 40 tahun tapi kadele ngora ayah dipondok 20 tahun kos dini masya Allah Khadijah ngarana buh mohar ayah dipondok ngarana biijah sebagus bagus Khadijah jadi biijah ya Allah Siti Khadijah menawarkan diri melalui Siti Asiyah ditaruh siyah buhamad iya mah caritanya terang-terangan baik gisaya minat ncanra rabi cekang jung nabit yatu sahan dutu minat sah awewe nan bayangan kakaulah tawadu kanjeng nabimah kaset ayah dikangging gagah ayah dikangging pinter ayah dikangging tapi tawadu sahanudah gengakulah ayah dimasuri mah berkul kikiyoan yang nama atuh atuh jelamat tada ayah dipaksa kikiyoan ayah dikanggung nanti yuma jiksiti asya besidik binat ayah awenu mikah ayah gajuh kakanggung nabi kikiyoan kikiyoan susah jang naun atau makin naun pambil ini ini adik ayah ini sah terus terang bos 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 mana bos orang ada ke barang yang khadijah sisi khadijah masya Allah kik kikiyoan kikiyoan mikir maksud kikiyoan mikir yang saya mikir mikir ayah dikis di Allah jingkah harib na'i kumaha lain padu kaya benghar bangsawan pinter gelis tetapi kaharib na'i pikumah izin henti gusti Allah padahal incan ayah syariat tapi kanjeng magis langsung kak gusti Allah pan anu bakal mawa syariat bagi kanjeng idinya langsung kanjeng terburu kak gusti Allah ternyata Allah justru bakal mawa keutamaan kecerdasan kalangsungan agama ialah bakal ngebantu luar biasa dakwah khadijah langsung kanjeng nabi mereres po cek kanjeng nabi atuh lamun mani hanana daik makasih kuring atuh sim kuring insya Allah ngansaki ayah beda kan kasih khadijah cek si khadijah lamun daik mas kawinan dikiriman dikiriman dikulakan itu mun ayah awwek itu hanya mas suri ke daik dikiriman awwek menawarkan diri aja jangan ngemas kawinan segala rupa biaya biaya didikan dikirim dikirim awwek atuh haji mas suri gerus di daik ngansah awwek aduh haykun kanyana mal daik boro boro di awwek kanyana nyana kawwek di balik aku maju haji pendi ya Allah lamun yah hujan jeroda mas Allah lanap haji haji sekesimpulan alamak langsung kangjeng nabi bebeja ke abitolib nujadip paman nungurusan kangjeng abitolib langsung ada tangan keluarga siti khadijah kesimpulan nana disingkat baik lamar melamar terjadi akhirnya terjadilah pertikahan kangjeng umur 25 tahun siti khadijah umur 40 tahun tapi lamun ngeredeng siti khadijah umur 20 tahun masih kene ngoraan siti khadijah iyalah keistimewaan siti khadijah kawin bahasa kawinah khutbah luar biasa panjang dengan tekudu dibacakin khutbah pohara jasa istimewa bahasa orang mah kulam muji kagus jalloh anu ngejadikan keturunan muhammad titurunan ibrahim anu ngejadikan muhammad tinatat tanduran ismail anu ngejadikan muhammad tina ngejadikan 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 terbersih kebanggaan terhadap dunia pandangan muhammad pandangan ngejadikan pandangan bersatu kemajuan untuk dunia jen akhirat ialah saat muhammad ngejadikan ngejadikan wanita kaya raya ngejadikan pinter bangsawan tur gelisna tenar dimana-mana kulanya hocik abid talib ngejadikan ngejadikan setelah wafat suamina tetapi khadijah terpernah narima ternyata orang ayat tipis tulis di azali gusti anu masti orang iya khadijah nubangsawan pinter tur anu cantik bakal dipinang ku alok ngejadikan muhammad saat ialah kurang tikah kum alok ngejadikan muhammad kak khadijah langsung ditikahkan dengan mas kawin 400 dinar 400 dinar lamun diduitkan kira-kira 20 on tahun 20 ontak lamun ontah hijinak 20 juta kali 20 ontak sebenarnya cepetan hati itu pengen dagang masya Allah itu kan hijin ontak 20 juta sedangkan 20 ontak berarti 2 kali 2 opat-opat tahunnya gak lu bener di samping kita dikirimkan di Siti Khadijah ke kanjeng nabi masya Allah tetapi kanjeng nabi hiti cici nungaran paman habu talib nyadiakin jang wali mahan kontak kemudian bubuahan dan lain sebagainya alhasil saling ngarayakin anak dina wali mahan terjadilah perkawinan masya Allah karib umur 25 tahun hasil anak kanjeng nabi perkawinan di Siti Khadijah ialah ngemerkahiji nungaran khosim mantah kanjeng nabi kunyana abul khosim mawat keletikan mereka dua abdullah dengan julukan toyib maka kanjeng nabi sok disebut toyib toyib itu bagus atau senyib mahat letik ini nomor katiluna Siti Rukoyah nomor keopat Siti Zenab nomor kalimah umuk ulfung nomor kagenep Siti Fautima etalah putri putra-putri kangjeng nabi terus kangjeng nabi ngalaksanakin rumah tangga datang keumur tilu puluh tahun lahirlah Syedina Ali jadi Syedina Ali kanjeng umur tilu puluh tahun karak lahir kanjeng nabi umur dua tahun lahir Abu bakar kanjeng nabi umur 13 tahun lahir Syedina Umar kanjeng nabi umur puluh tahun lahirlah Syedina Ali ganjang cari tanah datang datang lahir kanjeng nabi keumur tilu puluh puluh tahun di cek 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 tamat babi dua kali ini kan berjuran datang keumur tilu puluh delapan tahun kangjeng nabi mulai irhas di beri irhas irhas pendahuluan wahyu ditinggalian kangjeng nabi kadang-kadang model ia disingkapkan kugus di Allah di luar dibalik ia tinggal model masya Allah kangjeng nabi kaget cahaya cahaya disingkapkan kus disingkapkan sarun dibalik cahaya kangjeng nabi kaget karena irhas di beri keanehan memang diangkat jadi rasul ke waduh ke kangjeng nabi isuk nal empang batu salam kaget assalamualaikum ya rasul ya muhammad assalamualaikum ya muhammad assalamualaikum batu ngarom kayu kayu kangjeng nabi nabi kaget aneh masya Allah di kangjeng nabi ayak kaget kita umur tilu puluh delapan tahun kejadian modal kita kaget kangjeng nabi makhluk makhluk aneh ketinggali kukangjeng nabi jin jin ya Allah ditanya kukangjeng nabi tak kukangjeng nabi suara-suara malaikat semua malaikat kade kukangjeng nabi umur tilu puluh delapan tahun pernah kukangjeng nabi umur tilu puluh delapan tahun dahar saya sudah dahar kukangjeng nabi kukangjeng nabi kukul biamin dahar maka katuhu ceketalalakil la astati omkura matilok maka katuhu terbisa terkuat Allahumma mesta tonton kukangjeng nabi ya Allah moga ulah dikuat eh tak nyana mesta bisa ngangkat kukangjeng kukangjeng mudah-mudahan mene mesta bisa kuat mesta dikisah dahar barang dahar nabi terkuat dan kukangjeng kakuhu terdikudak kukangjeng terkuat kaget satu dua poe tilu poe kayak kesulitan keluarga nak kukangjeng nabi ya gara-gara bisa jadi koski anak kukangjeng nabi barang dahar makai katuhu kukang makai kenca padahal katuhu bisa nyana ngomong terbisa kukulah didoakun mudah-mudahan sih pula bisa atung ngebese terbisa nah etalah irhas kankjeng nabi kakarak umur tilu puluh delapan tahun candi bere wahyu ngesa kecap nyata ilah kankjeng nabi keistimewaan anak siun kabih umur tilu puluh sembilan tahun ketika kangjeng nabi di suhu han dahar di imah salah seorang arab begitu kangjeng nabi ikedah i daging ngomong i roti ngomong cak daging kula ulah didahar lantaran kula i daging mbe nang maling ngomong tapi langsung harus biarin dapat ngolong juga yang penting mah udah idem aja kanjeng nabi bayak kari begitu di nginum cah ngomong kula di inum wah mbak lantaran kula i cah menang jual beli tidak riba terbagus menurut agama islam umur tilu puluh sembilan tahun lho baha hal kejadian anu ane irhas ngarana meme diangkat jadi rasul umur 40 tahun kangjeng nabi diberes semacam poskarar itu nebak lain dibak diberes karakter karakter jemaah karakter karakter batu karakter karakter hewan ngobrol jeng onta kangjeng nabi tepaku kangjeng nabi onta aymane kunon ikuru amat muhammad dekum hati kuruna digawet terus bayar parab kurang ikul lahir nusaha mana tuh kulang dunungan kulan iya makul lama kajeng gug mag mag daging onta baik kurang kurus kurang daging atau kum pemajikan pemajikan kurang kurus kurang tinggal pulang tak urusan pemajikan seminggu sekali belikan daging pemajikan seminggu sekali bandeng seminggu sekali sampai kelintuh pemajikan pemajikan rusni masak gintasa tengah kelintuh nah urusan kukang 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 nabi diajak ngobrol onta masya Allah bisa ngobrol jeng onta satu ketika diangkat ke di rasul ayah mau liwat kukang nabi digerau kan jepak mau diharapkan kukang nabi mana iya lelempangan dilewun kalembur ayah na waduh dilewun seorang dahari kulantaran gitu kulaina kalembur dekenangan dahari sekan nabi mau kudu ditempat masing-masing mana dilewun kulah sokal lembur orang lembur dia kulah sokal lewun satempat satempat nah dis diatur kukang nabi jeng maung kukang nabi ngobrol jeng wantah kukang nabi ngobrol batu uluksalam kukang jeng nabi tangkal kayu gitu kene dudulian sing gerenyai di bali dunia nui dudulian kukang umur 39 tahun kang jeng nabi gusti di beres sama sekali nari merium jeng makhluk mulailah kang jeng nabi kajab balnur tidinya lah kang jeng nabi nyepi ibadah kagusti Allah sorangan terus belak balik kisah minggu diluhur gunung keturuh ke 20 poe diluhur gunung keturuh tak maji kanana surti nungeran siti khodija moga salah kita lain seakan akan ayah mamawa salah kita mengenal dunia dunia di luar perkenalan nuk kanyahuanku kaula cek siti khodija biasanya nuk diangkat jadi jelema diangkat jadi jelema anu luar biasa cek siti khodija pengalaman kaula pembacaan bunyat tawrat dina injil asana kajen kukum mabek bakal diangkat jadi nabi jadi ros disayap dirasa sisi khodija entalah kecerdasan entalah keistimewaan sisi khodija kajen kajen nabi terus di luar gunung sorangan gunung itu pernah dijabah kuje lemah di jamah kuje lemah can pernah ditayakan kuje lemah kajen nabi cicing di luar gunung sorangan bayangkan zaman-zaman harita imati tata hajur di jeruk kamar sorangan tata nga ayah nomau tadi berang tetap umur 40 tahun kangjing nabi langsung didatanganku malaikat jibril alaih di gunung seorang tangkapku malaikat jibril langsung dibacakan iqra bismi rabbikan ladhi khulak khulakal insana min alaq iqra warabbukal akrab alladhi allama bilqalam alam malinsana malam ya'lam kukangjing nabi dibaca malaikat jibril langsung naik kukangjing nabi terus turun ke hadap malik ke kidir ingali kejadian model kukangjing langsung netrok imah khudijah kukangjing nabi dathiruni ya khudijah dathiruni simbutan 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 disimbutan bersih khudijah beres isuk-isuk ditanya ayah naon emang apa majikan ini ini nanya kasaraki masyaallah bayangkan romantis hay hi ha ha bayangkan maiz Hai nomor jauh moa sopan kebegai makanya kokoprak itu terlalu jatuh lebih kemudian juna ke pundakang jeng barinarus ayah naon kakak kajah dia naon dicari takin sakumah tadi ucapan-ucapan malikat Jibril alaih disana Oh sama lain sambarangan yuk ulang bogatanya yang tadi tuh di benak hati Khadijah nih lain sambarang koski adalah Nuh pernah terjadi para rasul-rasul nubarakat bangga Siti Khadijah Masya Allah karim nah kasih pula nama Kangin Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun datang Wahyu Malaikat Jibril maka nupang hula na iman adalah pemajikan anak-anak Kangin Nabi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna ka muhammadan rasuluhu bejakin ka abu bakar sidik sidina abu bakar sidik pang hula na iman ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna ka muhammadan rasuluhu bejakin ka sidina alih anak muda namun Kangin Nabi Kangin Nabi umur 30 tahun kakarak lahir sidina alih diangkat dari rasul umur 40 tahun berarti umur sidina alih waktu Kangin Nabi diangkat dari rasuluhu sepuluh tahun sepuluh tahun langsung sidina alih menyatakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna ka muhammadan rasuluhu etalah jelema-jelema anu imana tampak ya pertimbangan anak-anak ketika Siti Aisyah garwa Kangin Nabi anu setelah Siti Khadijah maut Kangin Nabi nikah ke Siti Saudah dan lain-lain sebagainya diantaranya Siti Aisyah yang bakal diceritakan tahun-tahunan tak iya Siti Aisyah kan bingung unggal-unggal ngomong nak Khadijah baca Siti Khadijah kudung-kudung Khadijah, kudung Khadijah ya Aisyah ya awa emang pantas gitu awa emang nge Khadijah dia, Khadijah dia, sebenarnya nini-nini angju Nabi marah kulah sok nyebutkan nini-nini ke Khadijah kulah berjuang harta nak dibeakin kabeh kajen dibeakin kabehnya rela wanita nu pertama asut islam saat batur tenyahungen ke agama Khadijah nu panggila naiman kakakulah kulah dakwah setiap dakwah kudung memerlukan biaya harta nak dipersilahkan wanita nu mempersilahkan harta untuk dakwah Khadijah ketika manusia-manusia mencekam di Mekah kakakulah terus ngeharu biru tetapi Siti Khadijah anu nangtangan ke bangsawan-bangsawan Mekah wanita pertama anu nangtangan ke jelma-jelma nu ayah di Mekah Khadijah kemudian Siti Khadijah mahiji hijina wanita anu memberikan turunan wanita anu memberikan keturunan adalah Khadijah oh kakung Nabi terus ceritakan keistimewaan Siti Khadijah kakakak Siti Aisyah hamburah Tuhan wala inan naon cina itu maatu itu bae khadijah di khadijah kok itu cemburu betek awam ema cemburuan cakit itu kegis mawot Siti Khadijah kau mohon bincang bawa sana moal teman nyontohan doang moal Siti Aisyah mah lantaran Siti Aisyah mah cerdas hadis-hadis di Bukhari belum diriwayatkan Siti Kusiti Aisyah di muslim diriwayatkan Siti Aisyah Siti Aisyah kula masa bernama taya nafsu etamangan sakadar memperlihatkan bahwa kula adalah seorang wanita anu sangat mencintai kami